Banyak naku, angkasaku akan berbang, biar Sini aku temukan, telah aku dapat Buat kalian generasi 90-an, pasti ingat dong eksistensi musik rock yang begitu menggeliat pada masa aja Gak cuma diisi oleh penyanyi pria, industri musik rock tanah air juga banyak melahirkan lady rocker berbakat Lady rocker Indonesia tidak hanya dikenal mengusung musik rock dan sebagai penyanyi perempuan dengan karakter yang kuat Namun juga memiliki ciri khas dalam setiap penampilannya Puluhan tahun berlalu, penampilan mereka pun kini mengalami perubahan Hmm, penasaran seperti apa perubahan para lady rocker ini? Berikut ini adalah delapan transformasi penyanyi lady rocker di Indonesia Anggun C. Sasmi Kalian pasti udah pada tau dong sosok lady rocker yang satu ini? Iya, dialah Anggun C. Sasmi Perempuan kelahiran Jakarta 29 April 1974 ini mencapai popularitasnya setelah ngehits dengan lagu Tua-tua Keladi Album ini sekaligus mengawali perjalanan Anggun sebagai lady rocker ke puncak popularitas Tak hanya berkipra di Indonesia, namanya juga dikenal di berbagai negara, termasuk Perancis Tak hanya genre rock, penyanyi yang identik dengan rambut panjangnya yang terurai ini juga banyak mengeluarkan beberapa lagu pop Beberapa diantaranya bahkan menjadi lagu yang cukup dikenal masyarakat sampai saat ini Kini sang lady rocker telah memilih untuk menetap dan berkarir di Perancis Untuk karirnya sendiri, Anggun masih aktif sebagai seorang penyanyi internasional Bahkan, Anggun juga beberapa kali terlibat sebagai juri dalam ajang pencarian bakat di Indonesia dan luar negeri Karir cemerlang? Suara masih oke? Pokoknya sukses terus deh buat beranggun Niki Astria Nama Niki Nastiti Karyadewi atau yang akrab dikenal Niki Astria Sempat berkibar sebagai salah satu lady rocker tanah air di era 90-an Beberapa itu andalnya pun meroket dan merajai chart musik di masanya Dengan lirik dan irama yang masih diingat hingga sekarang Sebagai seorang lady rocker, Niki Astria dulunya terlihat sangar dengan rambut yang terurai Kini, penyanyi yang pernah tergabung dalam supergroup bernama Pakarok Bersama Ahmad Albar dan Ikang Fauzi ini memilih untuk berhijab Niki mulai sering tampil mengenakan hijab sejak tahun 2017 Meskipun tampilan beliau udah beda, tapi wajahnya tetap cantik dengan awet muda, ya kan? Nah, untuk kualitas suara masih oke juga loh Nada-nada tinggi juga masih bisa diembat kok Wah, Niki emang keren ya? Sukses terus ya teh! Reni Jay Usman Nama Reni Jay Usman pernah booming di era 90-an sebagai penyanyi aliran rock Bahkan kesuksesan Reni Jay Usman di industri musik membuat dirinya dijuluki sebagai lady rocker Selama aktif di dunia hiburan tanah air, Reni memang lekat dengan penampilannya yang nyentrik Jeans ketat dan baju bercorak tentara, penjuadi ciri khas lady rocker yang satu ide Begitu pula dengan ikat kepala di kening ya Kini Reni sudah mantap berhijab, kendatidemikian gaya rocker berusia 62 tahun ini tak kunjung luntut Dia bahkan tetap terlihat nyentrik dengan cincin dan ikatan kepala ya Tampil nyentrik nggak apa-apa, yang jelas tetap istikomah ya mbak? Itapurnama Sari Rumaja tahun 90-an sepertinya sudah tidak asing lagi dengan nama Itapurnama Sari Namanya pertama kali dikenal pada tahun 1992 setelah lagunya yang bertajuk Cinta Kepadamu mulai meledak di pasaran Tidak berhenti sampai di situ saja perempuan cantik dengan ciri khas tai lalat di bawah matanya ini Selalu sukses menyanyikan lagu-lagu hits Beberapa diantaranya adalah penari ular, cakra wala cinta, selama tinggal mimpi, dan masih banyak lagi Kini puluhan tahun berlalu sejak era kesuksesannya, pemilik nama asli Itadiyah Purnama Sari ini Masih tetap melanjutkan karirnya di industri musik tanah air Tidak hanya memiliki karir yang awet, penampilan dan pesonannya pun hampir tak berubah sedikit pun dari dulu sampai sekarang Mel Sadi Mel Sadi Pemilik nama asli Melinda Susi Larini ini pernah meroket bagai bintang di dunia belantika musik rock Indonesia Perempuan kelahiran Bandung 26 September 1971 ini mencapai popularitasnya setelah ngehits dengan lagu Biang Lala dan Ula Tuan dan Nona Gerapan Joki Suryo Prayogo Album ini sekaligus mengawali perjalanan Mel sebagai lady rocker ke puncak popularitas Sebagaimana capnya seorang lady rocker, tentunya penampilan Mel bisa kalian bayangkan Namun sejak tahun 2007, Mel memantapkan diri untuk berhijrah dan menutup auratnya Setelah memutuskan untuk hijrah, Mel lebih banyak menghabiskan waktunya untuk berdakwa Meski begitu Mel belum mau meninggalkan aktivitas bernyanyi yang telah membesarkan namanya selama puluhan tahun Kalau dakwa sembari bernyanyi bisa, kenapa gak jalan dua-duanya aja mbak? Bener gak guys? Inka Kristi Inka Kristi adalah salah satu penyanyi rock Indonesia yang hits di era 90-an Sebagai seorang lady rocker, Inka bukan hanya dikenal di tanah air Namanya bahkan cukup dikenal hingga Malaysia Sebagai seorang lady rocker, pemilik nama asli Rini Kris Hartono ini dulunya terlihat sangar dengan rambut yang terurai Namun pada tahun 2012, Inka memutuskan untuk berhijab Dandanan ala rockernya kini harus sedikit ia modifikasi Seiring dengan kuatnya komitmen Inka dalam menutup aurat Kini sang lady rocker masih aktif berkecimpung di industri hiburan tanah air Baik on air maupun off air Konidio juga merupakan salah satu lady rocker yang sukses mengebrek industri musik rock pada tahun 90-an Perempuan pemilik ciri khas rambut pendek kelahiran 15 Juni 1975 ini Mulai dikenal penikmat musik rock tanda air setelah menyanyikan hits karya daddy dores Dengan judul setitik air Puluhan tahun berlalu, Konidio kini masih konsisten tampil dengan rambut pendeknya Di usianya yang ke-46 tahun, gayanya pun masih ngerok Pada Februari 2020 lalu, Konidio sempat mengebokkan publik dengan penyakit gagal ginjal yang ia derita Meski begitunya tetap semangat menjalani berbagai pengobatan Semoga cepat sembuh ya mbak, biar bisa buat karya-karya baru lagi Tantri Tantri Shalindri Ihlasari atau Tantri Kotak Pernah disebut oleh Anggun Cezasmi sebagai salah satu lady rocker Indonesia Energi yang dihempaskan oleh Tantri saat beraksi di atas panggung menjadi bukti sahinya Kurang lebih 10 tahun menjalani aktivitas manggung dan dengan tampilan dan gaya khas anak band pada umumnya Tantri akhirnya mengubah gaya penampilannya Pada tahun 2018, Tantri tampil dengan menggunakan balutan hijab yang menutupi seluruh rambutnya Meski demikian, penyanyi yang mengidolakan Anggun Cezasmi ini mengaku akan tetap profesional dengan tanggung jawabnya Sebagai pelaku industri hiburan Indonesia Terbukti, meskipun sudah berhijab, Tantri bisa tetap terlihat enerjik di atas panggung Profesional seorang Tantri memang tak perlu diragukan lagi Tapi Tantri emang keren banget sih Dari segi suara dan aksi panggung, emang the best deh Jadi siapa nih Lady Rocker favorit kalian? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya Thank you update lovers Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!